Halo guys, balik lagi dengan Efek Revisi Salah satu unsur penting dalam game adalah cerita Game yang memiliki cerita yang baik biasanya akan sukses membuat para gamers betah dan larut ke dalamnya Pada video kali ini kami akan menyampaikan game Android yang membawakan storyline terbaik hingga tahun ini Nah, jika kalian sangat mempentingkan cerita ketika ingin bermain game Maka berbagai judul game dalam daftar kali ini mungkin akan sukses menghibur kalian Sebelum kita menuju ke topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar selalu mendapatkan update seputar informasi game dari kami Dan berikut 10 game Android dengan storyline terbaik versi Efek Revisi Demo 2 Demo 2 merupakan sekuel dari game Demo yang dirilis pada Januari 2022 Seperti pendahulunya, Demo 2 mengambil konsep permainan rhythm action Yang fokus pada permainan musik menggunakan instrumen piano Selain konsepnya, daya tarik game ini terletak pada storyline-nya Premis game ini menceritakan seorang gadis muda yang berjumpa dengan makhluk putih berbentuk serupa manusia, Demo Sang gadis dan Demo pun bekerjasama untuk menemukan kerajaan fantasi Yang merupakan harapan untuk menyelamatkan dunia dari hujan yang tak kunjung reda Jalan cerita pik yang dibawakan game ini juga diperkuat oleh grafis bergaya unik Game ini akan membuat kalian larut baik oleh gameplay, musik dan pastinya cerita yang disampaikan Nier Reincarnation Nier Reincarnation adalah seri pertama dari franchise Nier yang hadir di platform smartphone Meski kejadian yang terjadi di seri ini berlangsung di dunia yang sama dengan 2 seri pendahulunya Namun Reincarnation menghadirkan protagonis dan situasi umum yang berbeda Karakter utama yang kalian gunakan disini adalah seorang karakter gadis yang tiba-tiba terbangun di dunia misterius Dunia tersebut dipenuhi menara dan labirin yang disebut dengan cage Dan sang gadis tidak mengingat apapun Perjalanan kalian di dalam game akan sedikit demi sedikit membuka ingatannya Dan membuatnya semakin dekat dengan pengetahuan tentang identitas aslinya Game Plain Reincarnation dibagi 2 bagian, yaitu eksplorasi dan pertarungan Perpaduan antara storyline dan gameplaynya membuat game ini akan membuat pemain hanyut di dalamnya Batman The Telltale Series Batman adalah tokoh superhero tanpa kekuatan super milik DC Comics Kalvaannya dari kekuatan super membuat tokoh Batman selalu dikemas dengan cerita berat yang kompleks Tujuannya agar sang penjaga Gotham tersebut punya daya tarik untuk penikmatnya Hal tersebut juga dilakukan dalam game Batman The Telltale Series Game Android yang mengadaptasi sang manusia kelelawar ini mempercayakan storyline-nya pada penulis seri The Walking Dead Seri The Walking Dead sendiri sudah dikenal memiliki cerita yang bagus Terbukti dari pencapaiannya yang mengantongi berbagai penghargaan Cerita di game ini dipecah menjadi beberapa episode yang saling berkesinambungan Jika kalian pecinta Batman ataupun tidak, game ini cukup direkomendasikan jika kalian tipe orang yang menikmati game dari storyline-nya Marvel Future Revolution Tak hanya dari jagad DC, Marvel juga memiliki game Android yang membawakan cerita yang cukup bagus Yaitu Marvel Future Revolution Game open world action RPG pertama Marvel untuk platform mobile ini Memungkinkan kalian untuk menggunakan berbagai karakter superhero Marvel Storyline yang dibawakan di game ini diangkat dari cerita-cerita para hero aslinya Namun dibuat khusus untuk game ini Hal tersebut sangat menarik Apalagi mengingat visualisasinya yang sinematik dengan pertarungan yang dinamis Tindakan dan kemenangan kalian di dalam game akan menggerakkan cerita Game ini salah satu rekomendasi untuk kalian yang mencari game superhero dengan storyline yang bagus Sky Children of the Light Sky Children of the Light adalah sebuah game yang akan membuat kalian menemani Children of the Light dalam petualangan bernuansa sihir Tujuan utama kalian disini adalah mengembalikan bintang jatuh kerasi bintangnya masing-masing Dan membawa harapan pada dunia yang muram Salah satu aspek unik dari game ini adalah sistem interaksinya dengan dunia maupun pemain lain Ceritanya nyaris disampaikan tanpa kata-kata Namun hal tersebutlah yang menjadi bagian menarik dari permainannya Game ini juga didukung oleh visual yang indah Serta latar belakang musik yang pas dengan mood yang terjadi selama permainan Alhasil cerita dan rasa yang ingin disampaikan oleh developer tersampaikan dengan baik ke para pemain Life is Strange Latar belakang cerita dari Life is Strange adalah kehidupan sekolahan di Oregon Arcadia Bay Amerika Serikat dengan unsur supranatural di dalamnya Karakter utamanya adalah Mike Schofield Seorang gadis yang punya kekuatan untuk memutar balikan waktu Kemampuan khusus karakter inilah yang sukses membuat plot game ini lebih menarik dan tidak monoton Selain itu, kehadiran fitur puzzle di dalamnya juga berhasil menaikkan kualitas game ini dibandingkan game sejenis lain Penggambaran kehidupan sekolahannya pun sangat apik Bukan hanya melalui kondisi lingkungan Namun dari segi penokohan yang benar-benar mendekati pemikiran dan masalah-masalah remaja seusianya Hal tersebut disampaikan dengan baik melalui gaya bicara para karakter Kondisi yang mereka alami hingga ketidakdewasaan pola pikir khas remaja Harry Potter Hogwarts Mystery Harry Potter Hogwarts Mystery adalah game RPG yang mengadaptasi novel sier populer karya J.K. Rowling, Harry Potter Game ini berlatar dalam dunia Harry Potter di rentang waktu antara waktu kelahiran Harry dan kemasukannya ke dalam sekolah sier Hogwarts Di sini kalian akan menjadi seorang pelajar di Hogwarts dan dapat membuat serta mengatur avatar sesuai keinginan Sebagai murid Hogwarts, kalian dapat menghadiri kelas sier, belajar berbagai mantra, meksplorasi isi sekolah, dan bersaing dalam pertempuran sier Kalian dapat membuat berbagai keputusan yang akan mempengaruhi narasi cerita di dalam permainan Kalian pun bisa berinteraksi dengan berbagai tokoh ikonis di jagad Harry Potter Dwarf Among Us Selanjutnya adalah game berjudul Dwarf Among Us yang memiliki storyline terbaik di Android Game ini membawakan premis yang menarik di mana kalian bisa menikmati pengalaman berada dalam dunia fantasi Di mana manusia dan makhluk-makhluk mitos hidup berdampingan di perkotaan Game petualangan satu ini akan membuat kalian bertemu tokoh-tokoh fiktif dari dongeng populer Seperti Putri Salju, Pangeran Kodok, dan lainnya dengan desain karakter yang lebih dewasa Peran kalian di game ini adalah menjadi seorang werewolf Dirinya bekerja sebagai seorang detektif swasta Jalan ceritanya sangat bagus dengan cerita khas detektif yang mengandung banyak plot twist Menariknya, setiap keputusan kalian akan mempengaruhi jalan cerita di dalam game yang satu ini Genshin Impact Genshin Impact adalah game Android yang memiliki cerita terbaik selanjutnya Diceritakan dalam sebuah dunia bernama Teyvat, orang-orang yang terpilih oleh Celestia memiliki kekuatan elemen dalam bentuk Vision Setiap wilayah di Teyvat memiliki dewa masing-masing yang disebut dengan Archon Kalian pun akan menjadi petualang yang menjelajah dunia Genshin Impact untuk mencari saudara kalian yang hilang Dengan dipandu peri kecil bernama Payment Dalam usaha tersebut, kalian akan bertemu berbagai rekan dengan karakteristik dan kekuatan unik mereka masing-masing Seiring bertemuan dengan berbagai tokoh dan kesuksesan dalam menyelesaikan berbagai misi Kalian pun akan mengungkap berbagai misteri yang ada di balik dunia yang kalian jelajahi GTA San Andreas adalah game open world yang sangat populer Storyline dari game besutan Rockstar ini berfokus pada karakter utama bernama Carl Jensen Dirinya melarikan diri dari tekanan di kota San Andreas Ada banyak masalah yang dihadapinya mulai dari perang gangster, narkoba, korupsi, dan lainnya Sebagai CJ, kalian bisa melakukan berbagai hal mulai dari sekedar berjalan-jalan Berenang, menggunakan berbagai macam senjata, mencuri kendaraan, cekuran, dan masih banyak lagi Tentu saja di samping itu kalian akan diberi misi yang berhubungan dengan jalan cerita di dalam game Dengan jalan cerita yang kuat dan banyak hal yang bisa dieksplorasi Tidak ada alasan untuk tidak memasukkan GTA San Andreas ke dalam list kali ini Nah, itulah 10 game Android dengan storyline terbaik yang sudah kami rangkum dalam video kali ini Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya Efek Revisi Find The Game, Find The Joy Sub indo by broth3rmax